Halo, bertemu kembali dengan saya, Burnia Di Mubala. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang grid independence. Solusi numerik yang dihasilkan oleh metode elemen hingga, pada dasarnya itu dipengaruhi oleh ukuran atau besar mes yang digunakan di dalam analisis. Secara umum, jika ukuran mes diperkecil, nilai tegangan yang dihasilkan itu nanti akan berubah. Apabila kita mulai dari ukuran mes yang cukup besar, kemudian ukuran mes itu kita perkecil, kita perkecil, nah, nilai tegangannya akan berubah hingga pada suatu titik nanti nilai tegangan tidak akan berubah lagi ketika ukuran mes ini diperkecil lebih lanjut. Nah, kondisi ketika hasil analisis atau nilai tegangan hasil analisis ini sudah tidak berubah, ketika ukuran mes itu diperkecil atau dirubah, yang disebut dengan grid independence. Nah, mengapa grid independence ini penting? Jadi, grid independence ini kan adalah kondisi di mana solusi numerik hasil metode elemen hingga, atau metode numerik yang lain, itu tidak lagi bergantung pada ukuran mes atau grid yang digunakan. Nah, solusi ketika kondisi grid independence tercapai, ini merupakan solusi paling akurat yang dapat dihasilkan oleh metode yang sedang kita gunakan. Nah, jadi inilah solusi paling mendekati solusi sebenarnya yang bisa dihasilkan oleh metode tersebut. Jadi, ketika kita melakukan analisis, inilah pentingnya kita melakukan grid independence, karena kita berusaha mencari solusi yang berdekat dengan solusi yang sebenarnya. Biasanya, ketika ukuran mes itu kita perkecil, nilai tegangannya akan turun. Jadi, nanti ketika mes itu kita perkecil, secara umum itu nilai tegangan akan turun, hingga pada suatu titik lagi ketika mesnya kita perkecil, dia tidak akan berubah. Nah, ini penting, karena kalau solusi yang kita hasilkan ini belum mencapai grid independence, itu nanti akan berakibat, kalau kita mendesain sebuah sistem, itu bisa jadi nanti akan terjadi over design. Karena kalau nilai tegangan yang dihasilkan, yang kita hitung ternyata hasilnya besar, dan belum memenuhi syarat, tentu kita harus merubah desainnya, merubah spesifikasi geometrinya. Kebelnya kita tambah, misalkan seperti itu. Diameternya kita naikkan, dan seterusnya. Atau materialnya diganti yang lebih kuat, dan seterusnya. Jadi, penting untuk mencapai grid independence. Bila misalkan sistem yang kita desain adalah weight critical, seperti pesawat perbang, kalau nilai tegangan yang dihasilkan cukup besar, lalu kemudian materialnya ini harus kita robah, itu tentu nanti akan mempengaruhi engine yang digunakan. Jadi, engine-nya harus lebih besar lagi dayanya, karena harus mengatasi berat material yang lebih besar, ketika misalkan totalnya kita perbesar, atau ukurannya kita perbesar, karena harus mengatasi tegangan yang besar tadi. Itu pentingnya kita melakukan grid independence, sehingga nilai tegangan yang kita hasilkan itu sudah merupakan nilai tegangan yang benar-benar pendekatan paling dekat kepada nilai sebenarnya. Sehingga ini bisa mencegah terjadinya over-design. Seperti itu. Namun, pada dasarnya, kita melakukan analisis untuk mencapai grid independence yang absolut, di mana nilai tegangan benar-benar sama, tidak lagi berubah, di antara dua ukuran mes yang berbeda ini cukup sulit, kecuali kita punya cukup waktu yang panjang untuk melakukan analisis. Karena ukuran mesnya harus kita robah beberapa kali. Pada prakteknya, kita gunakan kriteria bahwa perbedaan tegangan antara dua mes yang berbeda itu kurang dari 5%. Selain itu, ketika mes kita perkecil, jumlah mes akan menjadi semakin banyak. Sehingga beban komputasi juga menjadi semakin besar. Inilah yang juga perlu kita perhatikan ketika kita melakukan grid independence. Oke, kita akan tunjukkan beberapa contoh pelaksanaan grid independence ini. Nah, ini adalah sebuah grafik bilangan nusot terhadap sumbu ek pada sebuah sistem yang dianalisis. Jadi, sistemnya merupakan konveksi pelida di dalam sebuah ruang tertutup. Kalau kita lihat, ini jumlah mesnya dinaikkan, ukurannya mengecil. kita lihat ini analisinya dilakukan pada jumlah ukuran mes yang berbeda. Ini ukuran mesnya di sota kecil, jumlahnya naik. Kalau kita lihat, solusinya berubah seperti ini. kalau kita lihat, ketika ukurannya naik, solusinya ini makin mendekati solusi hasil studi sebelumnya. Seperti ini. Jadi, ini yang ukuran mesnya lebih sedikit, jumlah mesnya di bawah. ketika dinaikkan, dia lebih mendekati. Nah, ini contoh yang lain. Ini yang dibandingkan adalah nilai lift koefisien dan drag koefisien. kalau kita lihat ini adalah ukuran mesnya, delta X-nya. Kalau kita lihat, ketika ukuran mesnya diperkecil, persentase errornya juga semakin kecil. Ini juga, ini grid independence pada studi tentang gelombang. Kalau kita lihat, ketika ukuran mesnya ini diperkecil, kita lihat ini yang ukuran mes besar, ini ukuran mes yang lebih kecil, ini yang lebih kecil, dia mengalami perubahan seperti ini. Kalau kita lihat, ini ketika diperkecil, ini semakin mendekati. Awalnya di sini, ini berbeda jauh sekali, geser, dia semakin mendekati. Ini juga contoh grid independence juga pada vibrasi. Kalau kita lihat, ketika ukuran mesnya ini diperkecil, dari 0,1, 0,05, sampai 0,02, kalau kita lihat, ini yang titik-titik, ini adalah 0,1, lalu kemudian ketika diturunkan 0,5, dia di sini, kemudian ketika dia 0,025 di sini, dan ini yang garisnya solid, ini adalah 0,02. Jadi kalau kita lihat, dia semakin lama, semakin mendekati begitu, satu sama lain, ketika ukuran mesnya diperkecil. Jadi, perbedaan hasil analisisnya makin kecil ketika ukuran mesnya diperkecil. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan grid independence. Ini terhadap kasus yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu kasus tentang analisis sistem perpipaan. saya sudah membuat seperti ini. Jadi, saya sudah membuat folder seperti ini. Ini saya buat satu folder, namanya grid independence di dalamnya. kita copy hasil pemodelan yang kita buat sebelumnya. Sebanyak empat folder, karena nanti kita akan buat mesnya berbeda-beda. Lalu kemudian di masing-masing ini, kita copy file INP yang sudah kita buat kemarin. Ini file INP yang berisi setting boundary condition, dan lain-lain. Kita akan coba melakukan analisis. Untuk masing-masing setting, masing-masing ukuran mes, nanti kita lihat nilai tegangannya, dan kemudian nanti nilai tegangannya akan kita grafikkan beserta perbedaannya. Kita masuk ke Salome, kemudian kita buka file yang sudah kita buat, file hdf-nya. Ini mesh-nya sudah kita buat kemarin, jadi ini kita tinggal masuk ke mesh-nya saja. Kemudian mesh-nya kita modifikasi. Jadi yang pertama kita modifikasi adalah sub mesh-1 yang arahnya ini ke arah radial. Jadi ini jumlah segmennya kemarin empat. Ini akan kita buat menjadi dua. Kita turunkan. Kita apply and close. Yang lain tetap. Kecuali yang sub mesh-4, ini yang extrusion part-nya, yang searah aksial, ini length-nya akan kita kurangi menjadi 0,05. Seperti ini. Kita off, kita apply and close. Lalu kemudian ini kita clear mesh data, lalu kita compute. Oke. Yang kita dapatkan ini jumlah mesh-nya, volumenya adalah 29.888. Oke. Ini akan kita catat terlebih dahulu. Kita akan gunakan Excel untuk mencatat ini, ukuran mesh ini. Kita gunakan Excel 29.888. Kita catat begini. Kita gunakan Excel. Nanti ini jumlah mesh-nya, sebelah kiri. Yang kanan adalah tegangan. Kita kembali ke Salome. Jadi yang kita gunakan adalah jumlah mesh-nya adalah di volumenya. Oke. 29.888. Kita close. Lalu kemudian, ini grupnya sudah kita buat kemarin. Jadi kita tidak perlu membuat ulang. Cukup kita update. Seperti ini. Ya. Kita buat ulang, karena sudah kita buatnya. Oke. Lalu setelah ini, kita akan ekspor ke format UNV di folder yang sama. jadi ini kita buat. Jadi ini kita buat. Polit pipe mesh 1 misalkan. Lalu kita save. setelah itu kita kemudian akan masuk ke kalkulik. Kita masuk ke kalkulik launcher. kita buka file yang kita buat tadi. Kita buka file yang kita buat tadi. Mesh 1. File UNV-nya kita buka. Kita convert. kita tunggu konversinya seperti ini. Lalu kemudian ini kita tutup. lalu file INV-nya kita buka. Kemudian ini kita masuk ke launcher. Kita run CJ preprocessor. Sama ya. Ini untuk memberikan beban tekanan. Oke. Ops, sorry. Kita berikan beban tekanan. COM. Kita geser sedikit. Kita klik di sini. Kita teruskan. COM. INNER SURVACE. INNER UNDERSCORE SURVACEDU. Ini untuk mengubah grupnya. Menjadi grup face group. Lalu kemudian kita kasih send. INNER SURVACE. APQ PRESS 8,15 E10. Ini simbol 10 pangkat 6. Ini tekanannya. Sama seperti yang kita gunakan di video sebelumnya. 8,15 MPa. Sudah terbentuk INNER SURVACE.DLO di sini. Kita lihat. Sudah terbentuk. Ini INNER SURVACE.DLO. Kita kembali ke sini. Oke. Kemudian ini kita klik edit. Kita klik edit. Lalu kemudian ini kita ganti dengan file INP. Solid pipe ini. Ini juga kita klik edit. Kemudian di sini ini sudah sama nama filenya. Nanti nama filenya akan kita ubat-ubbat. Oke. C3D8. Kita lihat di atas. Oke. Ini C3D8 sudah. C3D8. Materialnya tetap. Bensiti tetap. Beban gravitasi ke arah sumbu Z. Dan kemudian ini beban kanan di INNER SURVACE.DLO. Tetap. Setelah ini kita akan coba run. Kita pilih CCX 2016 SolidPy PNP. Kita run solve. Kita sambil menunggu karena jumlah mesnya cukup besar. Kita kembali ke salub. Ini kita save. Kita save. Lalu kemudian kita buka yang mes kedua. Mes kedua kita buka. Kita langsung masuk ke mes juga. Kalau tadi searah. Searah tebal kita bagi dua. Sekarang kita bagi empat. Jadi ini tidak berubah. Lalu submesh empatnya ini kita edit. Kita ubah ke 0,05. Kecil. Apply and close. Lalu ini kita komput ulang. Sekarang jumlah mesnya naik dua kali lipat. Kurang lebih. Menjadi 59,776. Angka ini kita record dulu. 59,776. Kita kembali ke sini. Close. Kemudian ini kita update. Lalu kemudian ini kita export ke UNV. Kita namai SolidPype Mesh. Lalu kita save. Kita cek dulu apakah analisisnya sudah selesai. Ternyata job finish. Ini kita tutup. Kemudian layar preprocessornya juga kita tutup. Editornya juga kita tutup. Ini juga kita tutup. Terminal preprocessornya. Lalu kemudian kita run VTK POS. Kita load file. SolidPype.frd. Lalu kita convert file. Lalu kita save file. SolidPype.vtk. SolidPype 1 ini ya. VTK kita save. Lalu kemudian kita buka di sini. Open. Kede. Masuk ke D. Trade independent. Mesh 1. SolidPype 1.vtk. Ini sudah kita peroleh. Hasilnya 1,310. Pangkat 8. Kemudian di sini. Ini kita pilih prinsip stress. Magnitude. Kita apply. Kemudian kita cek ke informasinya. Ini kemudian kita hitung. Properties. Kita hitung mark. Principle stress. Kita apply. Dari sini nanti kita lihat di information. data range-nya ya. Jadi kalau kita lihat data-nya 1,3855610-8. Jadi ini yang kita tulis. 1,38556. Ini pegangannya pascal. Nah kemudian analisisnya kita lanjutkan. Ini kita close dulu. Ini kita lanjutkan ke mesh 2. Nah, kita masuk ke sini. Ini mesh 2. Kita convert. Sama ya. Kita tunggu. Proses konversinya. Oke. Kita tutup. Proses konversinya selesai. Lalu kita buka mesh-nya. S2. Kita preprosesor. Kita geser. Oh, sorry. Kita perintah. Kita gerimkan perintah yang sana. Com. Inner service do. Lalu kemudian send. Inner service. Oh, sorry. Salah ya. Underscore. Inner service ABQ plus 8,15E plus 06. Bukan enter. Sudah. Kemudian dari sini. Ini kita edit. Lalu ini kita buka kembali. INP-nya. Yang solid pipe. Ini juga kita edit. Nah, kemudian. Oh ya. Ini sudah tertulis. Solid pipe mesh 2 out. Sudah sama filenya. Yang lain tetap tidak berubah. LSAT-nya juga C3D8. Berubah. Ini juga sudah C3D8. Ini kemudian kita run. Kita tunggu sampai running-nya selesai. Ya, running-nya sudah selesai. Ini kita tutup windows-nya. Kemudian windows yang lain juga kita tutup. Editor-nya juga kita tutup. Nah, kemudian kita run VTK POS. Kita load file. Masuk ke mesh 2. Rpd. Conflip file. Kemudian kita save. Solid pipe. Ganti folder ya. Ke mesh 2. Kita namanya solid pipe 2 VTK. Lalu kita buka para view-nya. Ini harus kita hapus dulu. Seperti ini kita hapus dulu. Kemudian kita buka folder mesh 2. VTK-nya kita buka. Kalau kita lihat principle stress magnitude-nya. Kita cek ya. Kita pakai kalkulator. Lalu kita pilih mark. Kurung buka. Faktornya adalah principle stress. Kemudian kita apply. Kemudian kita cek information. Di result ini ya. Ternyata dia sedikit berubah ya. 1,35811. Oke. Jadi ini 1,3581108. 1,35811 plus 08. 1,35811. Ya. Oh, sorry. Ini. Oh, ini keliru ya. E08. Oh, ini tadi 1,38556 ya. 1,38556. E plus 08. Kalau kita lihat nilainya turun ya. Oke. Nilai tegangannya. Oke. Kemudian kita akan lakukan lagi. kita buka Salome-nya. Kemudian kita buka oh, ya sorry. Ini kita save ya. Kita save dulu. Lalu kita buka kembali mes 3. Setelah tadi mes 2. kalau tadi jumlahnya 4, 2, 4. Kita akan coba jumlahnya 6. Kita masuk ke mesh. Ya. Mesh 2-nya. Submesh. Oke. Edit submesh. number of segment. Ini kita jadikan 6. Oke. Apply and close. Ini submesh 4-nya. Kita ubah menjadi 0,6. Apply and close. Lalu ini kita komput. Sekarang jumlah mesh-nya 8, 9, 6, 6, 4. Kita record di sini 8, 9, 6, 6, 4. Oke. Nah. Kemudian kita close. Sama ya prosesnya ya. Ini kita update. Ini kita update. 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 Kemudian kita export. Kita export ke folder 3. Kita namanya solid pipe mesh 3. Seperti ini. Kita save. Setelah itu kita balik lagi ke Calculic Launcher. Ini kita tutup. Kita buka folder mesh 3. Seperti ini. Kita buka mesh-nya convert. Ya. kita tunggu konversinya. Oke. Kita tunggu konversinya. Ya. Kalau kita lihat di sini ya. Di sini nanti kita bisa lihat apakah ini run hasilnya sudah betul apa belum. Ini pembagiannya ada di sini. Terlihat ya. Ini kita bagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelumnya kita bagi 4. Ini kita bagi 6. Nanti terlihat di sini. Ini perbedaan. Oke. Kemudian dari sini kita buka file INP-nya. Edit. Kita sama ya prosesnya. Kita cek di sini. Inner surface. LZ-nya oke. C3D8. Setelah ini kita launch preprocessor. Oke. kita fullscreen. Kemudian kita klik di sini. Kita keluarkan bentah yang sama. com inner underscore surface do. Oke. Lalu kemudian send inner surface ABQ press 8,15 E plus 06 Enter. Oke. Sudah ready. Selesai. Lalu ini kita tutup. S. DLO-nya sudah terbentuk. Kita tutup. Kita ganti buka solid pipe INP. Kita edit juga. Kita lihat di sini. Ini masih mesh 2. Ini namanya mesh 3. kita ganti. Yang lain sudah sama. C3D8. C3D8 LSAT-nya. C3D8 ini kita save. Lalu kita balik lagi ke launcher. Mesh 3 solid pipe. Sekarang kita coba launch solver-nya. X216 kita run solver. kita tunggu. Ini nanti agak lama agak lama prosesnya. Sambil menunggu proses ini selesai. Kita balik ke sini ke Salome. Kita sekarang buka yang kita save dulu. Kita buka mesh yang keempat. Solid pipe F keempat. Kita masuk ke mesh. Oke. Sorry. Kita masuk ke sini. Kemesh. Kita ubah. Sama ya seperti tadi prosesnya. Submesh satunya ini kita edit. Jadi dari 4 ke 6 kita coba naik langsung ke 10. Jadi 1 2 4 6 kita coba naik ke 10. Kita lihat apakah ada perbedaan yang signifikan antara 6 dengan 10. Kita apply and close. Lalu submesh ini kita ubah. Di arah aksialnya ini 0,05. Kita apply and close. Sebenarnya arah aksialnya juga bisa variasi misalkan yang tadi 0,1 0,05 mungkin bisa dikecilkan lagi menjadi 0,025 dan seterusnya. Untuk melihat efek tegangannya ke arah aksial. Jadi yang kita lihat grade 7 ini masih ke arah yang radial. Kemudian ini kita compute. Sudah selesai. Kemudian kita lihat di sini. Kalau kita lihat ini sudah terbagi 10. 1,2,3,4,7,9,10. Oke. Sudah terbagi 10. Ini kita ekspor kembali ke mesh 4. Solid pipe mesh 4. Seperti ini. Kita tunggu proses ekspor nya. Kita kembali dulu ke sini. Run kita. Ternyata prosesnya belum selesai. Oke. Kita tunggu dulu. Ini kita tunggu. Sudah selesai. Job finish. Kita tutup. Kita tutup. Kita kembali ke sini. Kita run VTK post. load file di mesh 3. FRD convert. Selesai. Kita save file-nya. Solid pipe masuk lagi ke mesh 3. Ini solid pipe 3. VTK. Oke. Kita buka di sini para view-nya. Ini kita delete dulu. Kita open yang mesh 3. VTK. Kita apply. Oke. Masuk ke prinsipal stress magnitude. 1,4. Sekarang kita coba hitung begitu ya magnitudenya. Ini prinsip S. apply. Kita lihat di sini di result. 1,3,4,6,6,2. Kita ke sini. 1,3,4,6,6,2 plus E 0,8. Kebalik ya. E plus 0,8. Oke. Nah, kalau supaya ini jelas kita coba format sel ya. Desimal, angka desimalnya kita naikkan. Ya, kalau kita lihat ini ada perbedaan ya. Di dua angka di belakang komanya ada perbedaan. Oke. Nah, kita masuk ke yang keempat ya. Jumlah mesh-nya berapa ya? Tadi lupa. Belum record information ya. Ini 1,9, 1,49, 4,40. Jadi kita record 1,49, 4,40. Oke. Jadi kita lipat ya. Oke. Lalu sekarang dari sini kita masuk ke mesh 4. mesh 4. Kita buka. Kita convert. Mungkin butuh waktu yang agak lama konversinya. Kita tunggu. karena jumlah meshnya cukup besar. Ini agak lama ya konversinya. Oke, selesai. Kita tutup. Ini kita oke. Ini juga kita tutup. kita buka file INP-nya. Oke. Kemudian ini kita edit. Lama dibukanya ya. Editornya. Oke. Oh, sorry. Ini belum kita tutup. Kita tutup dulu. Akan mesh 4 saja. kemudian kita run. Kita cek dulu ya. Dari sini kita mode and set. Oke. Inner surface oke. D3D8 ini ya. Lset-nya. Kita run play processor. Oke. kita geser ke kanan. Oke. Seperti biasa kita kirimkan perintah com inner surface ABQ press 8,15 E plus 06. Oke. Lalu kita tekan enter. Ya. Sudah selesai. Kita balik ke sini. Lalu kita buka solid pipe INP setting boundary condition-nya. Oke. Ini masih mesh 2. Kita ganti ini mesh 4. Karena namanya mesh 4. Yang lain tidak berubah. Lset-nya C3D8 ya. Sama ini. Tidak kita ubah. Inner surface gravity ke arah sumber Z negatif dan seterusnya. Ini kita save. Oke. Setelah itu kita balik ke sini. Kita pilih CCX 2.16 ini kita run. Ini prosesnya agak lama. Karena jumlah mesh-nya sudah cukup banyak ya. 140 elemen-nya ada 203 melalui ini. Ketika di-expand ya. Baik yang 3D maupun 2D. Kalau yang 3D tadi tercatat ini 1494. Oke. Kita tunggu ya. Proses running-nya sampai selesai. Sudah selesai. Job finish. Kemudian ini kita tutup. Kita lanjutkan dengan konversi ke PTK. Kita load file. solid pipe FRB. Kita convert. Kita tunggu konversinya. Selesai. Kita save ke folder mesh 4. Ini solid pipe underscore score 4. Titik VTK. Kita save. Kemudian kita balik ke para view. Ini kita tutup. Kemudian kita open VTK yang di mesh 4. Apply. agak berat ini memang. Kemudian kita hitung kembali magnitude-nya. Prinsipal stress kurung tutup. Ini result hasilnya. Jadi nanti sama ya. Kita buka di sini yang result. Kalau kita lihat ini ini 1,3366. 1,3366. Jadi kita record di sini. Ini 1,3366. E plus 0,8. Kemudian ini kita format cell. Kita samakan yang 4. Oke. Kemudian dari sini kita bisa hitung persentase perubahannya. Jadi ini absolute. Sebelumnya dikurangi setelahnya. Dibagi yang sebelumnya. Kalau kita lihat ini perbedaannya sebenarnya sudah cukup kecil ya. Dia sudah kalau kita gunakan kriteria 5 persen dia sudah di bawah 5 persen. Nah coba sekarang kita akan grafikkan gitu. Kita pilih line. kita pilih line. selamat menikmati ini sumbuknya mungkin yang perlu kita edit selek data ini yang kita adalah jumlahnya kalau kita lihat seperti ini penurunan tegangan akibat perubahan ukuran mesh kalau kita lihat ini ternyata ketika jumlah mesh di arah radialnya di arah tebalnya kita variasi tegangannya turun tapi turunnya ini tidak signifikan jadi ini sudah cukup kecil ini dari bawah 1% jadi ini juga membuktikan asunci kita bahwa untuk struktur berdinding tip seperti pipa ini perbedaan mesh di arah tebal ini tidak signifikan tapi kalau kita lihat ini juga masih turun kita juga bisa melakukan variasi ke arah aksial dan nanti bisa kita lihat juga bagaimana perubahan tegangannya ini kalau kita lihat dengan perubahnya mesh nilai tegangannya turun ini sebenarnya belum mencapai grade independent absolut karena ini masih turun kalau kita teruskan mungkin dia akan semakin turun ini perbedaannya menjadi semakin kecil semakin kecil kalau kita lihat ini perbedaannya sekitar 1,98 2% ini menjadi 0,8% 0,7% kalau kita tambah jumlah meshnya ini semakin mengecil tapi kalau kita perhatikan tadi ini beban komputasinya bertambahnya cukup signifikan dari Rp89.000 ke Rp149.000 jadi itu tadi kalau kita berusaha mencapai grade independent absolut nanti beban komputasinya luar biasa jadi kita batasi saja biasanya itu patokannya adalah ketika perbedaannya di bawah 5% ini materi kita tentang grade independent selesai sampai bertemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati